Pena Wasiat Jelit 56 Hoho Upo segera berpaling, dia melihat paras muka Cus Yauhang masih nampak amat serius, dua buah mulut luka membekas di atas dadanya, sementara darah kental masih nampak mengucur keluar dengan amat gerasnya. Sesudah menghembuskan napas panjang, Hoho Upo segera berbisik. Saudara Tian, luka yang dideritanya sangat parah, kemungkinan besar mulut lukanya itu selain besar juga amat dalam. Ya, dia memang terluka parah, namun tidak sampai membahayakan keselamatan jiwanya. Aku lihat keadaan luka yang diderita oleh Cus Yauhang itu harus kita semiluhkan secepatnya. Oh oh oh, dia sudah berbicara setengah harian, namun semua orang masih belum memahami maksud tujuan yang sebenarnya. Dengan kening berkelut, Tian Pak Liat segera berkata, Saudara Ho, sudah setengah harian lamanya kau berbicara, tapi aku masih belum memahami maksud hatimu itu. Hoho Upo segera tertawa. Sesungguhnya hal ini gampang untuk mengerti, dalam sakuku terdapat semacam obat yang merupakan obat mujarap untuk menyembuhkan pelbagai luka bekas tusukan atau bacokan, seandainya luka yang dideritanya tidak terlampau parah, tentu saja tidak perlu mempergunakan obatku ini, sebab terlampau sayang. Oleh sebab itu aku ingin mengetahui dengan jelas lebih dahulu bagaimanakah keadaan luka dari Saudara Cu sekarang. Oh, rupanya begitu. Saudara Ho, si Eng segera menyela, seandainya kau benar-benar mempunyai sesuatu obat yang amat mujarap, sudah sepantasnya bila kau keluarkan sedari tadi, tak usah menkla-menkla macam begitu. Tian Pak Liat tertawa, katanya pula. Aku pikir obat mestika yang dimiliki Saudara Ho itu sudah pasti tak ternilai harganya, oleh karena itu merasa sayang untuk mengeluarkannya. Saudara Ho, bila kau tak mau mengeluarkannya secara sembarangan, dapatkah kau terangkan obat mestika apakah itu, seru si Eng pula? Boleh saja, apakah kalian berdua mengetahui tentang pomiasan? Paras mukatian Pak Liat segera berubah hebat setelah mendengar perkataan itu, serunya tanpa terasa. Pomiasan. Kau mempunyai bubuk pelindung nyawa? Benar. Aku mempunyai pomiasan, bahkan hanya satu bungkus. Satu bungkus pomiasan ini sudah puluhan tahun lamanya berada dalam sakuku, selama ini aku tak pernah mempergunakannya. Konon pomiasan dibuat dari hati gajah empedu ular, hati badak dan ditambah dengan ramuan obat lainnya sebelum menjadi obat mestika tersebut, entah perkataan ini benar tidak? Empedu gajah, hati badak merupakan bahan-bahan obat yang sukar diperoleh tapi kalau empedu ular memang merupakan bahan yang paling mudah diperoleh dan lagi kecuali ketiga macam bahan utama tersebut harus disertai juga dengan 12 macam ramuan obat lainnya. Kini, orang yang bisa membuat obat tersebut sudah mati, konon dia meninggalkan 12 bungkus obat tersebut, dalam saku siaute terdapat sebungkus, berarti dalam dunia persilatan beredar 11 bungkus lainnya, hanya tak seorang manusia pun yang tahu obat-obatan itu sudah terjatuh ke tangan siapa. Pada saat itulah mendadak cu siau hang membuka matanya lalu berkata, saudara ho, bila obat tersebut mahal harganya, lebih baik jangan dipergunakan secara sembarangan, apalagi luka yang siaute derita sekarang tidak terlampau parah. Seriaya berkata, pelan-pelan dia bangkit berdiri. Ah ah, benar, seandainya luka yang tidak terlampau parah, memang kelewat sayang untuk mempergunakannya. Mendadak dia menutup mulutnya rapat-rapat sebelum ucapan tersebut selesai diucapkan. Bukan cuma ho-ho-u-po-o saja yang menemukan hal itu bahkan Tian Pak Liat serta si Engk pun segera mengetahui kalau gelagat tidak beres. Ternyata dari kedua mulut luka di dada cu siau hang tersebut mereka saksikan darah berwarna merah tua meleleh keluar. Bukan begitu saja, bahkan paras muka cu siau hang yang semula pucat pun kini sudah dilapisi oleh hawa hitam. Inilah gejala dari keracunan hebat. Aduh celaka oh hang cun segera berseru tertahan. Rupanya si kakek leningan emas pengejar sukma adalah seorang jago yang mempergunakan racun. Dari mana oh tua bisa tahu, tanya Tian Pak Liat cepat. Sudah banyak tahun dia tak pernah melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, terhadap persoalan tua bangka itu pun sudah banyak yang kulupakan. Dalam kenyataan setiap orang yang terluka di tangannya, jenazah yang ditemukan selalu berada dalam keadaan rusak dan busuk, bahkan seringkali sudah berubah menjadi segumpal darah. Dengan langkah lebar dia berjalan menghampiri cu siau hang, mencengkeram baju pemuda itu dan serunya. Lote, jangan kelewat keras kepala, biar ku periksa dahulu keadaan dari lukamu itu. Dengan cepat dia merobek pakaian yang dikenakan cu siau hang tersebut. Tampaklah dua buah mulut luka memanjang di atas dada cu siau hang, mulut lukanya tidak terlampau lebar, hanya 4-5 hun, akan tetapi dalamnya mencapai setengah inci lebih. Tiada seorang manusia pun yang sempat melihat senjata tajam apakah yang telah dipergunakan untuk melukai pemuda itu. Kini kedua mulut luka mana telah berubah menjadi semuh hitam. Darah masih mengalir keluar, hanya saja darah yang meleleh keluar itu pun sudah berubah menjadi hitam pekat. Oh hang cun menghembuskan napas panjang, kemudian menegur. Lote, dengan care apakah dia telah melukai mucus yang hang tertawa getir. Aku telah melepaskan sebuah tusukan ke tubuhnya dan menghadiahkan sebuah pukulan ke dadanya, akan tetapi dadaku kena dihajar pula oleh sambaran ujung jarinya. Tapi jelas yang tertera di atas dadamu bukan bekas jari, melainkan semacam senjata tajam. Seharusnya jari tangannya memang tak mungkin bisa mengenai diriku tapi secara tiba-tiba jari tangannya itu dapat memanjang 5 inci dari keadaan semula. Kalau begitu yang digunakan semacam panah jari tangan, dia selalu mengenakan panah itu dalam kukunya dan sukar untuk ditemukan bila tidak diperhatikan dengan seksama. Sungguh tak ku sangka si kakek leningan emas pengejar sukma yang begitu termasuh namanya juga akan mempergunakan panah kuku untuk melukai orang. Kalau berbicara dari mulut luka tersebut, sesungguhnya luka yang diderita oleh Cus Yau Hang ini tidak terhitung seberapa. Tapi karena kuku tersebut mengandung racun yang amat jahat, maka keadaannya menjadi sama sekali berbeda. Lukanya meski tidak terlampau parah, namun rasanya sukar ditahan lagi, kata Cus Yau Hang. Kemudian, Tian Pak lihat segera berpaling dan memandang sekejap ke arah HOUPOO, kemudian ujarnya. Saudara Ho, tampaknya aku harus minta kepadamu untuk mengorbankan bubuk pemiasan tersebut. Sementara itu Tam Ki Wan telah maju mendekat dengan langkah cepat, lalu serunya. Mari ku periksa dulu keadaan mulut lukanya. Racun yang berada di ujung panah kuku tersebut pasti amat ganas dan aku rasa tak berakal salah lagi, seru Cus Yau Hang. Dengan amat seksama Tam Ki Wan memeriksa sekejap keadaan luka dari si anak muda itu, kemudian manggut-manggut. Benar, di ujung panah kuku memang ada racunnya, inilah yang disebut bubuk penghancur tulang, semacam racun yang cukup menggetarkan perasaan setiap orang yang terkenanya. Sungguh mengemaskan, sungguh mengemaskan, seharusnya aku bisa menduga hal ini sedari tadi, seru Oh Hang Cun. Racun semacam ini memang tidak akan bekerja dengan segera, namun kehebatannya sangat mengerikan hati, racun itu akan menyebar mengikuti peredaran darah dan menyusup ke dalam seluruh hagan tubuh manusia, kemudian baru mulai bekerja dari dalam badan, kemudian setelah hagan tubuh di dalam badan korbannya mulai rusak, dia baru menjalar ke seluruh bagian tubuh lainnya sampai orang itu mati, Konon sebelum mati, seng korban akan merasakan suatu penderitaan dan siksaan yang luar biasa sekali hebatnya. Tampaknya kau seperti memahami sekali akan sifat racun itu, kata Tian Pak Liat tiba-tiba. Yee-aa, karena ayahku juga tewas oleh bubuk penghancur tulang tersebut. Jawaban tersebut segera membuat Tian Pak Liat menjadi tertegun, serunya kemudian. Apakah dia pun tewas di tangan si kakek leningan emas pengejar Sukma? Entahlah, tapi setelah menyaksikan keadaan luka yang diderita oleh saudara Chu sekarang, 90 persen kemungkinan besar memang dibunuh olehnya. Tian Pak Liat berpaling dan memandang sekejap ke arah HOUPOO, bibirnya bergerak seperti hendak mengucapkan sesuatu tetapi akhirnya niat itu diurungkan. Terdengar Tam Ki Wan berkata lagi, keganasan racun penghancur tulang itu amat jahat sekali, lebih baik kalau pertolongan diberikan sedini mungkin, sehingga racunnya belum sampai tersebar luas ke seluruh bagian tubuh lainnya. HOUPOO tertawa hambar, dari dalam sakunya dia mengeluarkan sebungkus bubuk obat dan pelan-pelan diangsurkan ke depan kemudian katanya. Saudara Tian, setelah minum obat ini paling tidak harus bersemedi selama satu jam lamanya sebelum racun yang mengeram dalam tubuh bisa didesak keluar. Ketika menerima bubuk obat itu, mendadak satu ingatan melintas dalam benaktian Pak Liat, segera pikirnya. Aneh, mengapa orang Shihou ini tidak mau menyerahkan obat ini secara langsung kepada Chus Yauheng sendiri? Entah apa maksud dan tujuannya memberikan obat itu kepadaku? Kemudian setelah termenung sejenak, dia berpikir lebih jauh. Seandainya isi bungkusan ini adalah obat beracun dan aku yang menyerahkan ke tangan Chus Yauheng, andai kata pemuda itu sampai keracunan dan tewas, bukankah aku yang bakal dituding sebagai pembunuhnya? Meskipun dia merasa amat curiga akan tetapi keadaan Chus Yauheng membuatnya tak bisa menunda-nunda waktu lagi, maka sambil membuka pembungkus obat tersebut, katanya, Saudara Chus, telahlah obat ini. Agaknya Chus Yauheng juga merasa kalau waktu tidak mengijankan dirinya untuk menunda waktu lagi, maka dia segera telan bubuk obat berwarna putih itu. Tian Pak liat segera mengambil sebagian kecil dari bubuk obat tersebut dan ditaburkan di sekitar mulut luka dari Chus Yauheng. Setelah membuang kertas pembungkus obat itu ke tanah, sambil berpaling ke arah HOUPOU di Alantas berseru. Saudara Ho, moga-moga saja obat pemiasan pemberianmu ini masih belum kehilangan daya kerjanya. Ucapan mana sudah jelas mengandung arti ganda, dan sebagai seorang jagoan yang berpengalaman sudah barang tentu HOUPOU dapat menangkap arti lain dari ucapan tersebut, sambil tertawa dingin segera serunya cepat. Apa maksudmu berkata demikian Tian Pak liat tertawa. Bila sesuatu benda sudah kelewat lama disimpan, bukankah ada kalanya akan berubah bentuk? Benar, pemiasan ini memang sudah berusia belasan tahun lamanya, kemungkinan besar memang sudah berubah warna, apalagi kemungkinan besar memang bukan pemiasan yang sesungguhnya, seru HOUPOU dengan perasaan mendongkol. Kalau bukan pemiasan, hal ini berarti obat tadi adalah obat beracun yang amat ganas. Pendapat saudara Tian memang benar Tian Pak liat tertawa. Baik, kita adalah dua belalang yang diikat kakinya menjadi satu, kau tak bisa meninggalkan aku dengan begitu saja, aku pun bisa terbang seorang diri, apabila saudara Cus Yauheng sampai mati akibat dari keracunan, kita berdualah yang akan mengganti selembar nyawanya itu. Dalam pada itu, Cus Yauheng sudah duduk bersila di atas tanah dan mengatur pernafasan. HOUPOU mendengus dingin, kemudian dengan langkah cepat berjalan menuju ke depan. Tian Pak liat berkerut kening, dengan langkah cepat pula dia mengikuti di belakangnya. Setelah berjalan sejauh dua-tiga kaki, HOUPOU segera berhenti, kemudian sambil berpaling serunya. Tian Pak liat, mengapa kau terus menguntil di belakangku? Seandainya saudara HO benar-benar mempunyai rencana untuk melarikan diri, terpaksa aku pun harus mengikuti saudara HO untuk kabur pula dari sini. HMM, seandainya aku tak berhasil meracun Cus Yauheng, kenapa harus meninggalkan tempat ini? Kalau aku hendak membunuhnya, pasti akan kutunggu sampai dia mampus. Terhadap manusia seperti Cus Yauheng, sebelum menyaksikan jiwanya putus dan tubuhnya dikubur ke dalam tanah, belum bisa dikatakan kalau dia sudah mati. Berapa lembar jiwa yang dimiliki Cus Yauheng? Hanya selembar. Kalau hanya mempunyai selembar jiwa, mengapa tidak bisa dibunuh? Kalau dibilang maka kita hanya bisa mengatakan untuk membunuhnya mungkin jauh lebih sulit daripada membunuh orang lain. Betul, tampaknya dia memang bukan seorang manusia berumur pendek. Kenapa? Biasanya orang yang terkena bubuk penghancur tulang, jiwanya tak pernah tertolong lagi, tapi siapa tahu justru kau masih mempunyai sebungkus pemiasan untuk menyelamatkan jiwanya, bukankah hal ini merupakan kemujurannya? Hoho upo segera tertawa. Ucapanmu memang benar, ada dua kali kesempatan hampir saja ku pergunakan obat tersebut, tapi akhirnya toh tak pernah kugunakan, seakan-akan pemiasan itu sedang menunggu kedatangan pemiliknya yang sebenarnya. Inilah salah satu alasan mengapa dia tak akan mati, kata Tian Pak Liat kemudian. Hoho upo tertawa. Ada sementara persoalan, tampaknya memang sudah diatur segala sesuatunya oleh sesuatu kekuatan yang tak nampak dari atas langit sana, seandainya bubuk pemiasan tersebut telah ku pergunakan semenjak dahulu, bukankah selembar jiwacus Yao Hang pada saat ini tak bisa tertolong lagi? Tian Pak Liat tertawa, mendadak dia membalikan badan dan melayang ke arah tengah lembah. Pada saat itulah ada dua sosok bayangan manusia yang melayang turun dari atas bukit yang curam di seberang sana dengan kecepatan bagaikan sambaran petir. Dengan suatu gerakan yang cepat sekali mereka langsung menerjang ke arah chus Yao Hang yang sedang duduk bersemedi itu. Tian Pak Liat segera membentak keras, tangannya diayunkan ke depan dan dua batang Hui Piao segera meluncur ke depan dan menyambar kedua orang tersebut. Bersamaan itu pula tubuhnya ikut menerjang ke arah lelaki tersebut. Gerakan tubuh yang dilakukan kedua orang lelaki itu benar-benar amat cepat, Piao terbang yang dilepaskan oleh Tian Pak Liat tadi segera menjadi sasaran yang kosong. Dalam pada itu, manusia berbaju hitam itu sudah menyambar lewat melalui sisi tubuhnya. Tian Pak Liat melancarkan pula sebuah pukulan, namun kembali gagal untuk menghajar manusia berbaju hitam itu. Dalam pada itu Tam Ki Wan dan Si Eng masih tetap berada di samping tubuh chus Yao Hang. Serentak kedua orang itu meloloskan senjata masing-masing dan menyongsong datangnya kedua ok areng manusia berbaju hitam tadi. Senjata yang dipergunakan Tam Ki Wan dan Si Eng adalah dua bilah pedang panjang. Sebaliknya senjata yang digunakan oleh kedua orang lelaki berbaju hitam itu adalah dua bilah golok besar. Traang, 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 empat kali dentingan nyaring yang memekakkan telinga berkumandang memecahkan keheningan tau-tau kedua. Bilah golok tersebut sudah berhasil menghantam sepasang pedang tersebut hingga tergetar ke samping. Sementara kedua orang lelaki berbaju hitam itu tetap melanjutkan terjangannya ke arah chus Yao Hang. Sekarang keadaan sudah mulai jelas, rupanya tujuan dari kedua orang lelaki berbaju hitam ini adalah untuk membunuh chus Yao Hang. Tapi ilmu silat yang dimiliki kedua orang yang berbaju hitam itu pun lihai sekali, buktinya dengan kekuatan bacokan golok mereka, serangan pedang dari Tam Ki Wan dan Si Eng berhasil dipukul mundur sampai mencelat ke samping. Setelah kedua belah pihak saling bergebrak satu kali dalam hati Tam Ki Wan dan Si Eng pun sudah mempunyai perhitungan yang masak, agaknya kepandaian silat yang dimiliki kedua orang lelaki berbaju hitam itu cukup untuk memaksa mereka harus melangsungkan suatu pertarungan yang amar seru. Tapi tujuan dari kedua orang berbaju hitam tersebut tidak berada di situ, mereka berusaha menembusi cegatan-cegatan yang ada dan berusaha sepenuh tenaga untuk membinasakan chus Yao Hang. Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki kedua orang ini benar-benar lihai sekali, gerakan tubuh mereka pun sangat cepat, sewaktu Tam Ki Wan melepaskan senjata rahasia, mereka berdua sudah berhasil menerjang kehadapan chus Yao Hang. Berada dalam keadaan demikian, meskipun Tam Ki Wan menggenggam senjata rahasia di tangan, dia tak berani menyambitnya ke depan, kuatir salah melukai chus Yao Hang. Sementara itu kedua orang manusia berbaju hitam itu sudah mengangkat sepasang golok mereka dan membacok ke bawah secara amat ganas, metu golok yang berkilauan disertai hawa serangan yang dasyat langsung menyambar ke atas batok kepala chus Yao Hang. Di saat cahaya golok sudah hampir menyentuh tubuh si anak muda itulah, mendadak chus Yao Hang menjatuhkan diri bergelinding ke arah samping. Dengan demikian maka bacokan golok dari kedua orang manusia berbaju hitam itu pun mengenai sasaran yang kosong. Dalam detik yang bersamaan itulah, Seng Hong, Ho Awan, Ong Peng dan Tan Heng telah menyerbu ke muka. Kedua belah pihak sama-sama membentuk selapis jaring pedang yang kuat dan rapat untuk membendung terjangan kedua orang manusia berbaju hitam itu ke arah depan. Berada di dalam keadaan seperti ini mau tak mau kedua orang manusia berbaju hitam mesti memberikan perlawanan. Sementara itu, Ong Peng dan Tan Heng telah menerobos ke muka dan menyambar tubuh chus Yao Hang, kemudian dibawa melompat mundur ke belakang. Cepat-cepat Tam Ki Wan menghampiri ke depan. Mereka sudah merasakan bacokan golok dari dua orang manusia berbaju hitam itu dan tahu pula kalau tenaga dalam yang dimiliki kedua orang manusia berbaju hitam itu amat sempurna. Dalam anggapan mereka berdua, Ho Awan dan Seng Hong sudah pasti bukan tandingan dari kedua orang manusia berbaju hitam itu. Sebab bila dilihat dari wajah mereka berdua, kedua orang itu tak lebih baru berumur belasan. Siapa tahu jurus pedang yang dipergunakan kedua orang itu sangat hebat dan mengerikan, bukan saja berhasil membendung seragapan dari dua orang manusia berbaju hitam itu, bahkan mereka lebih banyak melancarkan serangan daripada bertahan. Semula Tam Ki Wan bermaksud untuk membantu kedua orang bocah tersebut, tapi sekarang dia malah berhenti tertegun. Kemudian sambil memandang sekejap ke arah si Eng, bisiknya dengan suara lirih. Saudara si, meskipun usia mereka masih kecil, ternyata kesempurnaan ilmu pedang yang dimilikinya sudah mencapai pada puncaknya, aku lihat mereka lebih tangguh daripada kita semua. Baru selesai dia berkata, permainan pedang senghang dan hoawan tau-tau telah berubah. Kali ini kedua orang kiamtong tersebut telah mempergunakan jurus pedang sakti ajaran dari Cu Siao Hong. Meta pedang yang berkelebat segera memancarkan cahaya tajam yang menggidikan hati, di tengah jeritan ngeri yang memilukan hati, pinggang kedua orang manusia berbaju hitam itu sudah kena disambar sehingga putus menjadi dua bagian. Sementara itu Tian Pak Liat dan Ho Ha O U P O O sudah berjalan mendekati semua. Si Eng segera memuji. Sebuah ilmu pedang yang amat bagus. Senghang dan hoawan tertawa sambil manggut-manggut, mereka segera membalikan badan dan lari ke arah Cu Siao Hong. Sementara itu Cu Siao Hong sudah dibawa oleh Hong Peng dan Tan Heng mundur sejauh beberapa kaki, waktu itu dia masih duduk bersilah sambil mengatur pernafasan. Ketika dua orang Kiam Tong tersebut sampai di situ, mereka pun segera berdiri di sisinya dengan hormat. Menyaksikan kesemuanya itu Tam Ki Wan segera berbisik. Tampaknya mereka bukan merupakan sekelompok manusia yang berkumpul karena suatu perjumpaan yang secara kebetulan. Ya, mereka terdiri dari sekelompok manusia, kata Tian Pak Liat Cepat, kemungkinan besar Cu Siao Hiap merupakan pemimpin mereka. Kalau begitu besar kemungkinannya orang-orang yang berada dalam kereta pun ada sangkut pautnya dengan mereka, seru Ho Ha O U P O O tiba-tiba. Si Eng segera tertawa. Kalau ada angka 8 dan 9, angka 10 tak akan ketinggalan, cuma tampaknya rombongan manusia-manusia tersebut hanya ada keuntungan buat kita tanpa ada maksud merugikan. Ayo jalan, ajak Ho Ha O U P O O kemudian, mari kita tengok bagaimana keadaan luka Cu Siao Hong. Waktu itu Cu Siao Hong masih memejamkan matanya rapat-rapat, dia masih tetap duduk bersemedi untuk mengatur pernapasan. Saudara Ho, Tian Pak Liat segera berbisik, apakah orang yang telah minum obat pemiasan tidak boleh melakukan sesuatu gerakan ataupun tindakan? Tentang soal ini, Siao Teh merasa kurang begitu jelas mendadak Cu Siao Hong membuka matanya sambil melompat bangun, serunya sembari menjurah. Terima kasih banyak atas perhatian dari saudara sekalian, kini Siao Teh telah berhasil mendesak keluar racun keji yang mengeram di dalam tubuhku ini. Mendengar ucapan tersebut, Ho Ha O U P O O menjadi tertegun. Masa begitu cepat serunya tercengang. Cu Siao Hong tertegun. Racun yang masuk ke dalam tubuhku belum kelewat dalam, dalam gelisahku setelah diusik oleh dua manusia tak dikenal tadi, keringat bercucuran dari tubuhku, akibatnya sewaktu Siao Teh mencoba untuk mengatur napas tadi, terasa oleh ku bahwa semua racun sudah diusir keluar dari dalam badan. Ho Ha O U P O O dan Tian Pak Liat sekalian tahu kalau pemuda itu berbohong, mestinya dia memiliki semacam ilmu tenaga dalam yang sama sekali berbeda dengan aliran lewekang pada umumnya, oleh karena itu racun yang mengeram dalam tubuhnya bisa diusir keluar dengan begitu cepat. Sekalipun mereka sudah mengerti, namun tak seorang pun yang buka suara lagi. Sambil tertawa Tian Pak Liat segera mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, ujarnya. Saudara Cu, dewasa ini kita sedang berada dalam posisi mati hidup bersama, oleh sebab itu kami berharap di antara kedua belah pihak bisa saling berhubungan secara belak-belakan. Betul, bila saudara Tian ada persoalan silahkan saja ditanyakan, bila aku tahu, pasti akan ku jawab. Benarkah si kakek leningan emas pengejar Sukma telah menderita luka? Cu Siow Hang termenung beberapa saat lamanya, kemudian menjawab. Pertanyaan dari saudara Tian ini sungguh-sungguh membuat Siow Te terbungkam dan tak tahu bagaimana harus menjawab. Maksudmu? Aku hanya bisa mengatakan bahwa besar kemungkinan dia sudah terluka, namun aku tak berani memastikan 100%. Saudara Cu, waktu itu kalian saling bergebrak satu sama lainnya, masa tidak kau ketahui apakah pihak lawan sudah terluka atau tidak seru? HOU POO pula dengan suara keras. Cu Siow Hang tertawa getir. Apa yang ku utarakan adalah kenyataan yang sebenarnya, saudara Ho, perlu kau ketahui jurus serangan itu belum lama berhasil ku pelajari, untuk melangsungkan pertarungan pun baru pertama kali ini ku gunakan. Seandainya tusukan itu mengena di tubuh lawan, seharusnya saudara Cu bisa merasakan bukan seru sieng. Di dalam tusukan itu Siow Te telah mengerahkan tenaga dalam sebesar 10 bagian, tukas Cu Siow Hang, dan lagi ujung pedangku sama sekali tidak menyentuh tubuh lawan. Hawa pedang maksudmu, tukas Tian Pak liat? Betul, cuma tenaga dalam yang Siow Te miliki belum cukup sempurna, sehingga Hiam KHI tersebut hanya mampu memancar sejauh setengah depa. Itu sudah lebih dari cukup, seandainya Hawa pedang bisa memancar sejauh setengah depa maka siapa yang terkena sudah pasti akan menemui ajalnya. Dari pembicaraan yang berlangsung tersebut, akhirnya beberapa orang itu berhasil juga untuk mengoreh keadaan orang yang sesungguhnya. Selain itu mereka pun merasa terperanjat sekali, mereka tidak menyangka kalau tingkatan ilmu silat yang dimiliki Cu Siow Hang telah berhasil mencapai tingkatan yang sedemikian tingginya sehingga dari tubuh pedang tersebut bisa memancarkan Hawa pedang. Si Eng termenung beberapa saat lamanya, mendadak ia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, saudar cu, tampaknya kau masih mempunyai banyak kepandaian silat yang belum pernah kau praktekan bukan? Yee, ada beberapa jurus ilmu pedang yang kelewat keji dan ganas sehingga Siow Te jarang sekali melatihnya, otomatis sewaktu dipergunakan juga menjadi kaku. Semua keterangan tersebut sudah diutarakan dengan jelas, sebagai orang yang cerdik pasti tak akan bertanya lebih jauh. Sambil manggut-manggut si Eng lantas bertanya, Saudara cu, sekarang apa yang harus kita lakukan? Tak ada pilihan kedua, terpaksa kita harus berjalan terus dan menghantar orang-orang itu sampai di puncak tebing yang jit-git. Mendadak Tian Pak liat menghela nafas panjang, sambil berpaling dan memandang sekejap ke arah Oh Hang Chun katanya. Oh tua, tampaknya sekalipun kita bisa sampai di tebing yang jit-git, juga belum tentu. Berbicara sampai di situ, mendadak dia menutup mulutnya dan tidak berbicara lagi. Pena Wasiat merupakan seorang tokoh persilatan yang dihormati dan disanjung oleh setiap umat persilatan, Tian Pak liat tak berani sembarangan berbicara sehingga menodai nama besar tokoh persilatan itu. Tapi agaknya Oh Hang Chun cepat menangkap maksud hati yang sebenarnya dari jago tersebut, sambil tertawa ujarnya. Tian Lote, apakah kau maksudkan belum tentu Pena Wasiat akan muncul dari puncak tebing yang jit-git? Aku hanya merasakan pertemuan yang diselenggarakan kali ini sama sekali berbeda dengan pertemuan yang diselenggarakan tahun-tahun sebelumnya. Di mana letak perbedaannya? A.I.I.I. sekalipun kita benar-benar sudah sampai di tebing yang jit-git, mungkin masih ada kejadian lain yang akan berlangsung di tempat tersebut. Padahal Oh Hang Chun maupun Tam Ki Wan juga mempunyai perasaan demikian hanya saja tak mengutarakannya keluar. Memandang jauh ke depan hanya kabut tebal menyelimut di angkasa, mundur ke belakang hanya hawa pembunuhan yang berlapis-lapis, Seandainya kita menuju tebing yang jit-git, besar kemungkinan kita masih berkesempatan untuk menyaksikan munculnya Pena Wasiat, sebaliknya bila kita mundur dengan begitu saja, maka apapun tidak akan berhasil kita saksikan, kata Chu Xiao Hong. Ya, sekarang kita sudah semakin mendekati tebing yang jit-git, sebaliknya jalan untuk mundur malah lebih jauh, lebih baik kita membesarkan keberanian masing-masing untuk melanjutkan perjalanan ke arah depan. Tepat, seru Chu Xiao Hong lagi, meninjau diri Xiao Teh sekarang, sebagian besar umat persilatan telah menitipkan semua kepercayaan mereka kepada saudara-saudara sekalian, bagaimanapun keputusan kita sekarang, mereka pasti tak akan menolak. Dalam hal ini harap saudara Chu tak usah khawatir, ucap Tian Pak lihat kemudian, sekarang tiada orang yang akan mengusulkan untuk mundur dari sini, sekalipun kita suruh mereka pergi, belum tentu mereka mau pergi, Maksud Xiao Teh, situasi yang terbentang pada saat ini sudah jelas sekali, tujuan yang terutama dari pihak lawan adalah untuk menghadapi perempuan tersebut, persoalannya sekarang, siapakah perempuan itu? Mengapa pihak lawan? Menganggap serius kehadirannya di situ dan berupaya untuk membinasakannya? Saudara Tian, perempuan itu mengetahui banyak sekali rahasia dari organisasi rahasia tersebut, untuk menjaga agar rahasia tersebut tidak sampai bocor dan diketahui setiap orang, maka mereka selalu berupaya untuk membinasakannya, yang Xiao Teh ketahui pun tak lebih hanya beberapa masalah ini saja. Cu Lote, apakah dia tidak menggunakan sedikit rahasia tersebut kepadamu? Tidak. Lantas apa tujuannya saudaracu dengan membawa perempuan itu menuju ke tebing yang jit gay? Tanya Si Eng. Konon Penawasiat adalah tokoh yang menegakkan keadilan dan kebenaran bagi dunia persilatan, aku bermaksud untuk menyerahkan dia kepada orang tersebut. Si Eng segera menghela nafas panjang. Menyerahkan kepadanya, seandainya dia tidak bersedia untuk menerimanya. Manusia seperti kakek leningan emas pengejar Sukma pun bisa dijaring agar membantu pihaknya, aku lihat gembong di balik layar ini merupakan seorang tokoh yang sukar dihadapi, seru hohohoopo. Seandainya Penawasiat tidak berani menerima tanggung jawab ini mungkin di dunia dewasa ini tiada orang yang bisa menghadapinya lagi, ujar Cus Yau Hang. Kemudian, Oh Hang Chun menghela nafas panjang, dia seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi niat tersebut kemudian diurungkan. Mendadak pada saat itulah terdengar suara bentakan nyaring berkumandang memecahkan keheningan, lalu tampak sesosok bayangan manusia meluncur datang dengan kecepatan bagaikan sambaran petir. Ong Peng dan Tan Heng tidak mendapat pesanan, maka mereka segera menyongsong ke depan. Tapi setelah mengetahui siapa yang datang, mereka segera mundur kembali ke belakang. Sementara itu si pendatang pun telah berhenti pula. Dengan paras muka berubah hebat, Oh Hang Chun segera berseru. Ah Ah Ah, Tok Ko Bu Seng, golok lewat tanpa suara, Kian Hui Seng. Kian Hui Seng tersenyum. Betul, memang aku seorang si Kian. Kemudian setelah mengalihkan sorot matanya ke wajah Cus Yau Hong, ujarnya lagi. Saudara Cu, akhirnya Siu Heng berhasil juga menyusuli dirimu. Aku datang membantumu, tukas Kian Hui Seng cepat. Cus Yau Hong segera menjura. Terima kasih banyak saudara Kian. Cu Kok Bu Seng atau golok lewat tanpa suara Kian Hui Seng adalah seorang tokoh persilatan yang mempunyai nama besar sekali di dalam dunia persilatan. Nyatanya sekarang, manusia yang bernama dan berkedudukan begitu tinggi pun bersikap begitu sungkan terhadap Cus Yau Hong, hal mana membuat pandangan semua jago terhadap Cus Yau Hong pun segera ikut berubah pula. Manusia bila dibandingkan dengan manusia, barang dibandingkan barang, maka akan segera terlihat mutu dari masing-masing jenisnya. Buru-buru Oh Hong Chun menjura sambil berseru. Sungguh kebetulan sekali kedatangan dari saudara Kian, selama ini Siu Teh diangkat mereka menjadi pemimpin, serasa berat tanggung jawab tersebut bagiku, sekarang beban ini harus kuserahkan kepada saudara Kian untuk memikulnya. Tidak bisa, tolak Kian Hui Seng, kedatanganku kemari adalah untuk membantu saudara Chu, segala sesuatunya hanya kulakukan bila ada perintah darinya. Ah ah ah, ucapan lo Kian kelewat serius, Siu Hong tidak berani menerimanya, buru-buru Chu Siu Hong berseru. Kian Hui Seng tertawa. Tak usah sungkan-sungkan lagi, aku tergesa-gesa datang kemari tujuannya tak lain adalah untuk membantu dirimu, jangan kau anggap diriku sebagai orang luar, bila ada orang persoalan, silahkan saja diperintahkan kepadaku. Kian Tua, soal ini. Siu Hong, jangan panggil aku dengan sebutan tersebut, seandainya kau sudi memberi muka kepadaku, seharusnya kau menggil Kian Heng atau Tua Kua kepadaku, bila kau tak ingin bersahabat denganku, boleh saja kau menyebut dengan panggilan apa saja. Chu Siu Hong tertawa getir, katanya kemudian. Kalau Tua Saudara Kian telah berpesan demikian, Siu Tua pun akan menurut perintah saja. Baik, begitulah baru saudaraku yang baik. Seru Kian Hui Seng sambil tertawa. Setelah berpaling dan memandang sekejap ke arah Oh Hang Chun, dia berkata lagi. Saudara Oh, sekarang kau sudah mengerti bukan, kedatangan aku orang Shikian kemari adalah untuk menerima perintah. Kalau begitu Chu Lote, aku lihat kaulah yang harus memikul tanggung jawab ini, seru Oh Hang Chun kemudian. Oh Tua, ucap Chu Siu Hong kemudian, di antara kami semua, kaulah tokoh silat yang mempunyai nama dan kedudukan yang paling tinggi, lebih baikkah saja yang tetap memegang tampuk pimpinan. Lote, nama dan kedudukan Chu Kok Bu Seng Kian Tai Hiap di dalam dunia persilatan seratus kali lipat melebih diriku, kalau dia saja bersedia memenuhi perkataan dari Chu Lote, apalagi aku Oh Hang Chun. Oh Tua, bukan begitu maksudku, tukas Chu Siu Hong segera, meskipun Siu Hong mendapat kasih sayang dari Saudara Kian, namun bagaimanapun juga masih kekurangan pengalaman dalam dunia persilatan, tidak pantas bagiku untuk memikul tanggung jawab yang berat tersebut, apalagi Siu Hong dan Saudara Tian sekalian juga bersedia membantu Oh Tua dengan sepenuh tenaga. Soal ini. Oh Tua, tak usah menampik lagi. Oh Tua, Tian Pak lihat segera menyembung. Perkataan dari Chu Lote muncul dari hati yang jujur, semoga kau tak usah menampik lagi meskipun kekuatan kami sangat lemah, namun kami semua pasti akan menunjang dirimu. Sambil tertawa si Eng berkata pula, pengalamanmu sangat luas, pengetahuanmu juga amat dalam, paling tidak dalam setiap perundingan tak akan sampai dirugikan dengan begitu saja, kalau soal berkelahi atau beradu jiwa, biar kami yang menampilan diri. Oh Hang Cun termenung beberapa saat lamanya, kemudian dia pun manggut-manggut. Baiklah. Setelah Saudara sekalian berkata demikian bila lohu menampik lagi rasanya memang kelewatan sedikit. Nah begitulah baru gaya seorang tokoh silat sambil tertawa Kian Hui Seng segera berseru pula. Saudara Oh, apabila kau hendak memerintahkan sesuatu, Siu Te akan segera melaksanakannya. Setelah berlangsungnya pembicaraan itu, semua rasa takut dan jari yang semula masih mencekam perasaan para jago pun kini sudah tersapu semua hingga punah tak berberwujud. Dengan kehadiran Kian Hui Seng berarti kekuatan di pihak para pendekar menjadi lebih tangguh, tanpa terasa semua orang pun merasakan semangatnya berkobar kembali. Oh Hang Cun mendungakan kepalanya sambil menghembuskan napas panjang, kemudian ujarnya. Saudara Sekalian, aku rasa kita perlu melanjutkan perjalanan lebih cepat lagi. Kenapa? Kalau dulu, kita bisa memergunakan dusun yang ada untuk tempat bersantap sambil beristirahat, tapi sekarang kita sudah tak bisa berbuat demikian lagi. Betul, sahut HOUPOO, kita harus berjaga-jaga terhadap usaha mereka meracuni. Masalah terpenting yang kita hadapi sekarang adalah soal rangsum. Sebelumnya kita sama sekali tidak mempersiapkan rangsum dalam jumlah yang cukup banyak, sekarang untuk mempersiapkannya lagi sudah tak mungkin bisa. Dari rangsum yang dibawa semua orang, kira-kira masih bisa bertahan selama berapa hari lagi, tiba-tiba HOUPOO bertanya. Mungkin masih bisa bertahan selama dua hari lagi. Bila cuma dua hari, urusan memang terasa agak gawat. Saudara Kian, kata Cus Yau Hang. Kemudian, mungkinkah mereka benar-benar akan meracuni semua sumber air yang ada di sekitar tempat ini? Soal ini sulit untuk dikatakan. Saudara Kian, sebetulnya mereka adalah organisasi macam apa. Saudaraku, walaupun aku pernah diperalat oleh mereka, tapi sedikit sekali yang berhasil kupahami tentang diri mereka itu, terus terang saja aku masih belum tahu siapakah mereka itu. Oh Hang Chun yang mendengar perkataan tersebut menjadi tertegun, serunya tanpa terasa. Kau pun pernah diperalat mereka? Benar. Aku pernah diperalat mereka, mereka telah menangkap anak istriku dan dijadikan sebagai sandora, dengan care inilah mereka memaksa diriku untuk bertarung sampai setengah malaman dengan saudaraku. Beberapa patah katanya ini kembali mengejutkan semua orang. Cu Siao Hang bisa bertarung setengah malaman dengan Kian Hui Seng bahkan masih hidup sampai sekarang, sekalipun ia belum berhasil mengungguli Kian Hui Seng, paling tidak pemuda itu tak sampai menderita kekalahan di tangan golok lewat tanpa suara ini. Padahal Tukok Bu Seng Kian Hui Seng merupakan seorang tokoh yang paling ditakuti dalam dunia persilatan dewasa ini, namun kenyataan Cu Siao Hang mampu bertanding seimbang dengannya, dari sini bisa dinilai pula sampai di mana nakah kelihayan ilmu silat yang dimiliki anak muda tersebut. Sambil mengelus jenggotnya Oh Hang Chun bertanya, dalam pertarungan malam itu, siapakah yang berhasil mengungguli pertempuran tersebut? Kian Toa Kolah yang telah mengampuni diriku, seru cu Siao Hang cepat. Saudaraku, kau tak usah berbasah-basi lagi di dalam pertarungan tersebut, mula-mula aku memang tidak menggunakan sepenuh tenaga, tetapi sampai akhirnya walaupun aku telah mengerahkan segenap kekuatan yang kumiliki, toh ternyata tak mampu menangkan dirimu, saudaraku, terus terang saja ku katakan, sampai pada akhirnya justru kaulah yang selalu berbuat mengalah dengan memberi pengampunan bagiku. Saudara Kian, padahal kau bisa membunuhku dalam lima puluh gebrakan. Kian Hui Seng segera tertawa tergelak. Hahaha tapi lima puluh gebrakan kemudian, aku sama sekali tidak menemukan kesempatan semacam itu lagi. Setelah berhenti sejenak, kembali dia melanjutkan. Saudaraku, engkau tua ada beberapa patah kata yang hendak disampaikan kepadamu, harap kau suka mendengarkan dengan seksama. Sewaktu mengucapkan perkataan itu, wajahnya nampak serius dan bersungguh-sungguh. Buru-buru Jus Yau Hang menjura sembari berkata, silahkan saudara Kian memberi petunjuk. Organisasi rahasia yang dihadapi sekarang merupakan suatu organisasi sadis yang belum pernah dijumpai sebelumnya dalam dunia persilatan. Mereka tak segan-segan menggunakan berbagai care yang keji untuk mengumpulkan banyak sekali jago-jago yang berkepandaian tinggi, kemudian memperalat mereka dengan berbagai care untuk mencelakai orang atau membunuh orang. Pada hakikatnya tiada lubang yang tak bisa mereka susupi. Sudah separuh abad lebih aku berkelanan di dalam dunia persilatan. Banyak sudah manusia keji yang kujumpai, tapi belum pernah kutemukan organisasi yang begini buas dan kejinya. Kau memang memiliki ilmu pedang yang sangat tinggi dan hebat, sayangnya hatimu justru kelewat lemah dan ramah. Siaw Teh akan perhatikan ucapan saudara Kian. Saudaraku, yang lain tak usah kubicarakan lagi, aku hanya berharap bila kemudian hari kau bertemu lagi dengan orang-orang dari organisasi tersebut, seranglah secara keji dan tak perlu berbelas kasihan lagi kepada mereka. Aku mengerti. Kalian sudah mengerti, janganlah berbelas kasihan lagi. Oh Hang Chun yang berada di sisinya menimbrung. Sesudah mendengar penjelasan dari saudara Kian, hati kami pun telah memperoleh suatu gambaran secara garis besarnya. Sekarang harap saudara sekalian sudi mengumpulkan semua rangsum yang terdapat di masing-masing anak buahnya sambil membaginya secara adil kepada seluruh jago. Sekarang kita sudah berada dalam posisi antara hidup dan mati, masalah ini tak perlu dikelabungi lagi, jelaskan kepada mereka tentang situasi yang kita hadapi sekarang, mati hidup rejeki atau bencana separuh tergantung pada takdir dan separuh lagi tergantung pada kekuatan diri sendiri. Kawanan jago persilatan yang datang dari berbagai penjuru dunia ini setelah melalui berbagai percobaan yang berat serta merta secara otomatis telah berubah menjadi sekelompok manusia yang berdisiplin dan amat ratur. Begitu perintah dari Oh Hang Chun diturunkan, semua orang segera melaksanakannya dengan cepat. Kini Pebi Tai Su dengan 12 lohannya juga sudah membentuk sebuah pasukan kecil yang bersama-sama para jago meneruskan kembali perjalanannya ke depan. Sesudah melewati selat yang sempit, hari pun menjadi gelap. Oh Hang Chun lantas memilih sebuah tebing berbatu untuk berhenti. Soal Rangsum ada yang mengurus, untuk sesaat kawanan jago persilatan itu dibikin kerepotan setengah mati. Sebagai jagoan persilatan yang sepanjang tahun berkelanan terus dalam dunia persilatan, boleh dibilang belum pernah mereka terjun ke dapur untuk mempersiapkan hidangan untuk diri sendiri, tapi setelah keadaan yang memaksa mereka terpaksa mereka pun harus turun tangan. Atas usul dari Kian Hui Seng, pada seputar 10 kaki dari tempat mereka beristirahat, dibuat beberapa buah api unggun. Sekalipun hal ini berarti telah membocorkan tempat beristirahat dari para jago, namun seandainya ada orang yang memasuki daerah seluas 15 kaki dari tempat mereka berada, jejak mereka sudah pasti tak akan lolos dari pengawasan para peronda malam. Dengan sangat cermat dan berhati-hati sekali Oh Hang Chun mengatur penjagaan di sekitar situ, bahkan tempat menginap mereka pun diatur sedemikian rupa sehingga nampak lebih rapi dan sempurna. Empat penjuru semua diatur penjagaan yang amat ketat. Setelah melakukan pembicaraan dengan Kian Hui Seng tadi, bukan saja Oh Hang Chun telah mendapatkan kembali keberaniannya, bahkan dia pun merasa dirinya memperoleh penghormatan yang selama ini belum pernah dirasakan. Kawanan pemuda tersebut rata-rata memiliki ilmu silat yang sangat lihai, terutama sekali Chu Xiao Hong, dengan kemampuan yang dimilikinya sudah mampu untuk melampaui kehebatan diri Chu Kok Bu Seng Kian Hui Seng yang merupakan seorang pendekar besar, paling tidak kedua orang itu memiliki kepandayan yang seimbang, tapi kenyataannya mereka menghormatinya. Bagaimanapun juga dia sudah berusia setengah abad lebih, sudah banyak tahun dia berkelana dalam dunia persilatan, siapapun pasti mengharapkan nama besarnya tetap dikenang orang dan sekarang kesempatan tersebut telah datang. Maka dia merasa sudah sepantasnya bila dia manfaatkan kesempatan ini untuk melakukan suatu usaha yang besar dan cemerlang. Itulah sebabnya Oh Hang Chun segera memutuskan dirinya untuk berdaya upaya dengan sekuat tenaga untuk mensukseskan proyeknya ini, dia mulai benar-benar memikirkan keselamatan dari orang-orang tersebut. Pengah malam sudah tiba, medadak dari arah barat daya sana muncul dua sosok bayangan manusia. Waktu itu komandan peronda malam adalah Tian Pak Liat, sembari menurunkan peringatan untuk memperketat penjagaan dia segera mengiring orang untuk melaporkan kejadian ini kepada Oh Hang Chun. Sementara dia sendiri dengan membawa empat orang segera maju menyongsong kedatangan lawan. Yang datang dua orang, satu lelaki dan satu perempuan. Yang lelaki berusia 40 tahunan dengan memakai baju panjang berwarna hitam, sedangkan yang perempuan berusia 20 tahunan dan berwajah cantik lagi genit. Manusia berbaju hitam itu segera berhenti kemudian sambil tertawa ujarnya. Aku tidak membawa senjata apapun. Tian Pak Liat tetap mempertahankan jaraknya sejauh 7-8 dipa dengan pihak lawan, ditatapnya orang itu tajam-tajam, betul juga orang itu memang tidak bersenjata. Begitu pula dengan perempuan itu, dia mengenakan pakaian hijau tanpa membawa senjata. Sesudah tertawa hambar, pelan-pelan manusia berbaju hitam itu berkata, Aku berharap bisa menjumpai pimpinan kalian. Ada urusan apa? Tanya Tian Pak Liat. Urusan besar, urusan besar yang sangat penting artinya. Dapatkah kau menyebutkan siapa namamu? Aku sihan, sedang dia adalah adikku si Ihniu. Jitpoh Tuihun, tujuh langkah pencabut nyawa, sihan. Ya, benar. Aku adalah Tian Pak Liat. Sudah lama mendengar nama besarmu, sungguh beruntung kita bisa bersuamu ke hari ini. Oha, rupanya saudara Tian. Saudara si, apakah kau bersikeras hendak menjumpai pemimpin rombongan kami? Masalahnya menyangkut suatu kejadian yang besar, Bila saudara Tian bisa memberi keputusan, Tak ada salahnya si Yao tem memberitahukan kepada saudara Tian. Sementara pembicaraan berlangsung, Oh Hang Chun dengan Chu Xiao Hang telah muncul di arena. Nah itu dia. Pemimpin kami sudah datang, Kata Tian Pak Liat kemudian, Bila saudara si hendak menyampaikan sesuatu, Boleh disampaikan langsung kepadanya. Dia adalah Lu Chiu Tai Hiap. Oh Oh, Oh Hang Chun. Tidak berani, tidak berani, Seru Oh Hang Chun cepat, Sahabat sendiri. Oh Tua, tokoh persilatan ini adalah tujuh langkah pengejar Sukma Sihan, Buru-buru Tian Pak Liat menerangkan. Oh Hang Chun nampak tertegun kemudian serunya. Selamat berjumpa, selamat berjumpa Sihan tertawa, Kembali selanya. Oh Tua kau kelewat memuji. Setelah berhenti sejenak, Sambungnya lebih jauh. Adapun kedatanganku kemari karena hendak menyampaikan suatu hal kepadamu. Baik, Lohu akan mendengarkan dengan seksama. Tentunya saudara sekalian tidak tahu bukan? Soal apa? Rombongan Oh Tua sekalian terdiri dari ratusan orang lebih. Yee, Begitulah. Sayang mereka tidak ada harapan lagi untuk melihat matahari terbenam esok sore. Apa maksudmu? Mereka semua sudah keracunan. Saudara si, mengapa si Yauta tidak merasakan sesuatu gejala ini? Tanya Tian Pak Liat. Sebab mereka belum sampai waktunya untuk merasakan bekerjanya racun tersebut. Saudara si, sampai kapan racun itu baru akan mulai kambuh? Si Hon termenung sebentar, kemudian sahutnya. Selewatnya tengah hari besok, racun itu akan mulai bekerja. Sebelum matahari terbenam di langit barat, kalian semua pun akan bersama-sama berangkat pulang ke Alembaka. Sejak racun itu mulai bekerja sampai tibanya ajal, semuanya membutuhkan waktu berapa lama? Kira-kira satu jam. Ehem, racun seperti itu tidak termasuk racun yang kelewat keras daya kerjanya. Hanya bisa dibilang senacam obat beracun yang agak lamban daya kerjanya, tapi bila sudah mulai bekerja tiada obat yang bisa menolongnya lagi. Kapan racun itu kalian sebar? Tanya Oh Hang Chun pula. Menghadapi ketenangan dari beberapa orang itu, mau tak mau bergidik juga perasaan si Han? Bila seorang yang mengetahui bahwa dia dan seluruh rekannya sudah keracunan bahkan jiwanya bakal melayang, namun wajahnya sama sekali tidak menampilkan rasa gugup atau kaget, kejadian semacam ini benar-benar merupakan suatu peristiwa yang tidak gampang. Biasanya gejala seperti ini hanya menunjukkan dua kemungkinan. Pertama, mereka sama sekali tidak percaya kalau diri mereka sudah keracunan. Kedua, mungkin orang-orang tersebut benar-benar memiliki semacam semangat yang tak gentar menghadapi kematian. Oh Hang Chun menghembuskan napas panjang, kemudian katanya. Maaf bila loho kelewat sembrono, memanggil si Lotte kepadamu. Si Han segera tertawa. Menghormati kaum tua sudah merupakan kewajiban generasi muda macam kami. Baik. Lotte kapan kah kalian menyebarkan racun itu dan bagaimana Kero melepaskan racun itu dan bagaimana Kero melepaskan racun tersebut ke tubuh kami sekalian? Kalau dibicarakan, sesungguhnya Kero untuk melepaskan racun ini merupakan sejenis sistem penyebaran racun yang paling sempurna dan paling sukar diduga di kolong langit dewasa ini. Kami telah menyebarkan racun itu di atas permukaan jalanan. Asal kalian menempuh perjalanan menelusuri jalan perbukitan itu, besar kemungkinan kalian sudah terkena racun jahat itu. Oh 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 oh, benar-benar suatu sistem penyebaran racun yang lihai dan luar biasa, Puji Oh Hang Cun. Baik. Kata Tian Pak lihat pula, anggap saja kami telah keracunan, mungkin saudara si datang bukan untuk menghantar obat penawar racun untuk kami bukan? Tentu saja kedatanganku kemari erat sekali hubungannya dengan obat penawar racun tersebut.